SADIL RAMDHANI SADIL RAMDHANI Sadil Ramdhani sempat mendapatkan tawaran dari klub Serbia, FK Novi Pasar. Akan tetapi klubnya Sabah FC menolak tawaran tersebut. Sabah FC kemudian memberikan pernyataan melalui rilis di akun Instagramnya pada selasa tanggal 11 Januari tahun 2022. Sabah FC menolak tawaran dari FK Novi Pasar itu karena klub tersebut meminta SADIL secara gratis. Sementara SADIL RAMDHANI masih terikat kontrak dengan Sabah FC. SADIL RAMDHANI pun mengaku kecewa kegagalannya berpindah klub. Ia mengatakan bahwa ada perjanjian dalam kontrak di mana Sabah FC harus melepasnya secara gratis jika ia mendapatkan tawaran dari klub Eropa, Jepang, atau Korea Selatan. Sementara itu, ternyata sebelum FK Novi Pasar, Persija Jakarta juga meminati SADIL RAMDHANI. Hal itu diungkapkan oleh agen SADIL RAMDHANI, Alexander Talpes. Terungkap pula biaya transfer yang diminta Sabah FC yakni sebesar 300 ribu euro atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Sebelum FK Novi Pasar, Persija juga sempat tertarik untuk mendatangkan SADIL RAMDHANI, kata Alexander Talpes kepada bolasport.com. Tapi setelah berdiskusi, Sabah FC meminta uang transfer sebesar 300 ribu euro dan langsung ditolak oleh manajer Persija, Bambang Pamungkas. Terima kasih telah menonton!